Sebanyak 170 daftar pemilih yang tercantum dalam DPTHP masih dinyatakan ganda oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Data tersebut didapatkan dari hasil pencermatan data yang dilakukan oleh Bawaslu di Kabupaten Kota yang ada di Bangka Belitung. Namun jumlah DPTHP ganda tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU di masing-masing Kabupaten Kota. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Edy Irawan mengatakan, pasca rekomendasi DPTH ganda, KPU dan Bawaslu langsung berkoordinasi untuk menyempurnakan jumlah DPTH ganda tersebut. Hanya saja ada beberapa daftar pemilih yang sampai saat ini tidak jelas data kependudukannya. Sehingga menjadi salah satu kendala dalam penyempurnaan daftar pemilih tetap pemilu 2019. Kalau terkait dengan masalah data ganda, semua Kabupaten sudah selesai. Yang kita rekomendasikan kemarin, kalau semua Kabupaten Kota itu semuanya sudah selesai. Tapi memang ada yang belum selesai, itu terkait dengan pemilih yang datanya itu memang tidak lengkap. Di dalam istilah KPU itu ada pemilih yang masuk ke dalam model AC. Ini saya lupa jumlahnya berapa, semua seprovinsi Bangka Belitung saya lupa itu semua. Tapi kami mendorong ini kepada KPU untuk menindaklanjuti pemilih yang ada di model AC ini. Dan kami berharap juga KPU untuk melakukan koordinasi kepada stakeholder yang terkait dengan masalah kependudukan. Rencananya KPU Provinsi Bangka Belitung akan kembali menggelar rapat pleno rekaputilasi DPTHP pada tanggal 10 Desember 2018 mendatang. Dengan adanya perubahan daftar pemilih ini, dimungkinkan jumlah daftar pemilih yang ada di Bangka Belitung kembali mengalami penambahan. Dari Bangka Belitung, Jeski Anda mewartakan.